Satu lagi pergerakan impresif yang disajikan dari lapangan tengah tadi. Walaupun payungan bule waktu kemarin sempat bilang bahwa akan dipreksikan untuk PINAS senior dan U20 saja terakhir. Ini pikirnya masih kodaran, ini bisa nanti. Kok ini cukup? Tidak pernah dari posisi otocer. 5 Masalah Timnas Indonesia U20VS Moldova Salah satunya beluan ada pemain naturalisasi kah? Timnas Indonesia U20 mempunyai 5 catatan masalah saat menghadapi Moldova U20 pada laga uji coba di Turki. Tim Garuda Nusantara mampu mengalahkan Moldova U23-1 pada pertandingan uji coba di Stadion Manavgat Atatur, Antalya, Turki, Selasa, 1 per 11. Timnas Indonesia U20 lebih dulu tertinggal melalui gol Ficu Bulmaga pada menit ke-8. Namun Timnas Indonesia U20 mampu membalas 3 gol yang dicetak oleh Rabani Tasnim pada menit ke-58, Muhammad Ferrari menit ke-73, dan Marcelino Ferdinand menit ke-79. Meski menang, Timnas Indonesia U20 memiliki beberapa catatan kelemahan yang harus segera dibenahi oleh Sinta Aeyong untuk meningkatkan penampilan skuadnya. Berikut 5 masalah Timnas Indonesia U20VS Moldova yang harus segera dibenahi. Pemain Timnas Indonesia U20 masih kerap melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu tersebut justru memberikan keuntungan bagi Moldova U20 untuk mendapatkan peluang lewat set-piece. Selain itu juga masih ditemui pemain Timnas Indonesia U20 yang melakukan tackling terlambat dan mengangkat kaki terlalu tinggi saat berusaha merebut bola yang membahayakan pemain lawan. Tetapi, Sinta Aeyong langsung memarahi pemain Indonesia yang membahayakan lawan tersebut. Pemain Timnas Indonesia U20 masih tampak lemah dalam mengantisipasi bola-bola set-piece lawan. Hal itu sangat terlihat saat Timnas Indonesia U20 kebobolan pada menit ke-8 lewat gol Ficu Bulmaga yang berhasil meneruskan umpan tendangan bebas dari rekannya. Saat itu Ficu Bulmaga lepas dari kawalan penyerang Indonesia Hoki Caraka. Kelemahan ini harus segera dibenahi oleh Sinta Aeyong untuk mengantisipasi serangan-serangan serupa yang akan mereka hadapi di laga-laga selanjutnya. Sulit membongkar pertahanan lawan Timnas Indonesia U20 masih tampak kesulitan dalam membongkar pertahanan Moldova U20 pada babak pertama. Para pemain Timnas Indonesia U20 membutuhkan waktu 58 menit untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan yang dicetak Rabani Tasnim. Para pemain Timnas Indonesia U20 tampak kesulitan ketika harus beradu duel melawan pemain Moldova U20. Beberapa kali upaya serangan yang dibangun Indonesia dapat mudah dihentikan oleh pemain Moldova yang unggul dalam duel satu lawan satu. Sinta Aeyong harus segera mencari solusi pada masalah ini, mengingat Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang punya keunggulan fisik saat Piala Dunia U20 2023 nanti. Para pemain Timnas Indonesia U20 masih kerap membuang-buang peluang yang didapat. Hal ini pun diakui oleh Sinta Aeyong, pelatih asal Korea Selatan itu menyoroti kemampuan penyelesaian akhir Garuda Nusantara saat menghadapi Moldova U20. Memang di setiap pertandingan banyak sekali yang dievaluasi, khususnya finishing di depan gawang. Itu yang harus lebih fokus lagi, kata Sinta Aeyong usai pertandingan. Til babak 1 skor 0-1 Timnas U20 Indonesia vs Moldova Diberitakan sebelumnya, skuad Garuda Nusantara diprediksi bakal tampil memukau dengan hadirkan duet maut hoki Caraka dan Rabani Tasnim. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sinta Aeyong tak ragu dalam melakukan rotasi pemain. Apalagi dalam pemusatan latihan, PC, di Eropa, tentu saja Sinta Aeyong akan memaksimalkan para pemain Timnas U20 Indonesia. Oleh karena itu rotasi pemain tentu saja perlu dilakukan untuk bisa menemukan komposisi yang pas buat Tim Merah Putih. Setelah menjalani dua laga uji coba sebelumnya, Tim Asuhan Sinta Aeyong bakal kembali melakoni uji tanding. Tanding Timnas U20 Indonesia terdekat yakni menghadapi Timnas U20 Moldova. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pertama kali pada tanggal 1 November tahun 2022. Setelah itu untuk uji coba kedua bakal berlangsung pada tanggal 4 November mendatang. Melawan Moldova akan menjadi uji coba ketiga skuad Garuda Nusantara selama menjalani TC di Turki. Sebelumnya, skuad Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Cahaliklispor, setelah itu kalah 1-2 dari Turki. Kalah dari Turki tentu saja membuat Timnas U20 Indonesia harus bangkit dan bisa menunjukkan kemampuannya. Untuk itu Timnas U20 Indonesia diharapkan bisa meraih hasil positif saat menghadapi Moldova nantinya. Dengan target seperti itu apalagi laga kali ini akan ditayangkan di televisi Indonesia. Sinta Eeyong diprediksi bakal melakukan percobaan komposisi baru untuk starting 11. Tentu hal ini harus dilakukan karena Timnas U20 Indonesia akan menjadi hiburan buat para pecinta sepak bola tanah air di tengah gengap gempita kulit bundar Indonesia. Seperti diketahui, sampai saat ini luka meyakitkan dari tragedi kanjuruhan masih melekat di hati masyarakat. Untuk itu, penampilan Timnas U20 Indonesia dengan ditayangkan di televisi ini bisa menjadi penghiburan untuk sepak bola tanah air. Namun, untuk laga ini diyakini tak akan banyak perubahan yang terjadi. Untuk posisi tembok terakhir Timnas U20 Indonesia diyakini bakal masih dipimpin Aditya Arya Nugraha. Hal ini karena keeper andalan Cahya Supriyadi belum lama ini bergabung dengan tim di Turki sehingga masih membutuhkan waktu. Setelah itu untuk lini belakang Sin pastinya masih akan mempercayakan pada pemain andalan sekuat Garuda Nusantara yakni Muhammad Ferrari, Robby Darwis, dan Dimas Juliono. Kemudian posisi wingback kanan dan kiri, pelatih asal Korea Selatan diyakini masih akan menurunkan pemain andalannya yakni Kakang Rudianto dan Franky Misa. Posisi tengah pastinya masih akan diisi oleh pemain andalan lainnya yakni Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, dan Arhan Fikri. Terima kasih telah menonton!